Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman Semoga Selalu diberikan kesehatan ya teman-teman Dan semoga Semuanya berpuasa ya Amin Oke teman-teman Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya Yang sudah setia Ngikutin channelnya Virgo Ansah Dan Kemarin Kita lagi Stay di bukit ya teman-teman Jadi kita belum sempat upload video terbaru Jadi mohon maaf ya atas Responnya Jadi kebetulan Ini untuk saat ini kita akan melakukan Pasca pemupukan ya teman-teman Ini pasca pemupukan kedua Jadi teman-teman bisa lihat Penampakan Kebun kopi kita saat ini Seperti ini ya teman-teman Jadi begitu Ini bahannya teman-teman bisa lihat Jadi ini menjelang pasca panen Kita lakukan pemupukan kedua ya teman-teman Kita persiapkan Bahan yang akan berproduksi Di tahun berikutnya Artinya kita Fokus menjaga kestabilan ya teman-teman Oke teman-teman Nah oke teman-teman Ini salah satu rutinitas yang Saya lakukan Ini pemupukan kedua ya teman-teman Saya hanya menggunakan ZA Mengapa Mengapa jadi Saya akan berbagi Pengalaman sedikit ya teman-teman Jadi Ini Teori orang lapangan ya teman-teman Jadi ini real ya Menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman Jadi Untuk pemupukan kedua ini Saya hanya menggunakan ZA Mengapa Tuh teman-teman bisa lihat Mengapa saya katakan begitu Jadi fungsinya Ini Kita Anggap Kita anggaplah Kalau ini musim sudah selesai ya teman-teman Jadi kita anggaplah Ini untuk tahun depan Jadi Sembari kopi belum dipetik Buahnya belum diambil Kita sudah mempersiapkan Untuk kestabilan di tahun berikutnya Jadi utamakan kestabilan ya teman-teman Teman-teman Tuh Teman-teman bisa lihat kopi saya Buahnya masih utuh semua ya Tuh Tapi Presentase Tahun berikutnya itu sudah kita Siapkan Dan kita usahakan untuk Menjaga kestabilan Atau bahkan Bisa lebih Meningkat lagi Atau bisa lebih baik lagi ya teman-teman Oke jadi disini kita gunakan ZA Kemarin bagusnya itu ZA Dicampur dengan NVK Itu lebih bagus lagi ya teman-teman Tapi disini saya sendiri Hanya menggunakan ZA Untuk 1 hektar kebun saya ini Kurang lebih 1 hektar Saya hanya menggunakan 1 kuintal ya teman-teman Kemudian Dilanjutkan dengan pasca pemangkasan nantinya Dan pemupukan pertama itu Kita lakukan di bulan 10 Nah itulah yang lebih berfokus ke bawah Jadi disitu mungkin kita menggunakan NVK juga KCL Oke teman-teman Jadi hasilnya seperti yang teman-teman lihat Dan juga bisa lihat di video-video saya sebelumnya Itu yang saya mereview keadaan kebun saya Jadi ini real pengalaman saya pribadi ya teman-teman Yang saya bagikan ke teman-teman Untuk di bulan sekarang Saya hanya menggunakan nitrogen Mengapa? Yang menjadi fokus utama saya adalah Kesuburan bahan Begitu ya teman-teman Jadi Jika bahan ini sudah subur Dan sudah siap untuk berproduksi Maka 80% keberhasilan bunga Itu Bisa dicapai Jadi begitu ya teman-teman Oke Untuk sistem pemupukannya sendiri Saya juga Hanya akan menggunakan sistem tabur ya teman-teman Oke teman-teman Ikuti Saya akan melakukan pengaplikasian Pupuknya ya teman-teman Oke teman-teman Jadi sudah Ini pupuknya sudah kita taruh di ember Kemudian kita akan lakukan pengaplikasian ya teman-teman Jadi Ini ZA Itu Dan cara pengaplikasiannya itu gampang sekali ya teman-teman Karena Disini juga Tanahnya masih basah Kemudian hujannya sudah Apa namanya Sudah banyak ya teman-teman Jadi Saya hanya akan melakukan Apa namanya Sistem tabur saja ya teman-teman Untuk dosisnya itu kita sesuaikan Oke teman-teman Ini Itu teman-teman Jadi begini ya teman-teman Ini Ini batang kopinya itu Satu Satu Dua Dua kilan ya Minimal dua kilan ya Jadi begitu saja ya teman-teman Oke Begitu saja ya Tabur-tabur seperti itu ya teman-teman Nah kita lanjut Coba yang sebelahnya Tuh Kaita tabur-tabur saja ya teman-teman Tuh Sudah Nanti Disini juga hujannya sudah banyak Apa namanya Dia nanti akan Langsung terkena air hujan Dan langsung akan menyerap ya teman-teman Kebetulan disini ada Stekan masih mudah Ini tulis air yang banyak Kita buang terlebih dahulu Dan Usahakan teman-teman Sudah melakukan Wiwilan ya Sebelum melakukan pemupukan Jadi Usahakan keadaan bahan teman-teman itu Sudah Tuh Sudah tertata ya Sudah Terpilih itu Ini begitu ya teman-teman Pengaplikasiannya Teman-teman bisa lihat tuh Tuh Sudah Saya akan melakukan pengaplikasiannya Seperti itu ya teman-teman Oke jadi Ikutin terus videonya Ikutin terus channel kita Saya ulangi Saya tekankan sekali lagi Kalau Pupuk itu Hanyalah sekedar Pemanis ya teman-teman Pemanis Atau penperangsang Namun yang bertujuan utama itu Memberikan kesuburan Pada bahan yang akan Berproduksi Oke Saya Firmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemanis ya teman-teman